Intro Kelombang tinggi yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk Papua Barat dinamakan periode Pari G dimana posisi bulan dalam titik terdekat dengan posisi bumi sehingga ada daya tarik yang ditimbulkan bulan terhadap bumi yang meningkatkan permukaan air laut sehingga air pasang terjadi lebih tinggi dari biasanya sehingga hal ini perlu diwaspadai oleh sejumlah wilayah di Indonesia seperti Sulawesi Utara Bagian Utara, Gorontalo, Pernate Bagian Utara, Papua Barat Bagian Utara, dan Papua Bagian Utara untuk air pasang sendiri cenderung terjadi sesuai kondisi wilayah masing-masing khusus Papua Barat bisa mencapai 1,6 meter berbeda dari biasanya yang hanya mencapai 1,2 meter saja sehingga perlu diwaspadai oleh pemukiman warga di pesisir yang posisinya lebih rendah Nah untuk puncak pergi ini sendiri kita perkirakan itu pada 19 Desember meskipun demikian kan dampaknya sudah mulai terasa nih dari sejak kemarin ya sejak beberapa hari yang lalu jadi kami nyembuh matematik untuk terus meningkatkan penguasa keadaan karena potensi itu masih dapat terjadi hingga 19 Desember